Dan saya masih masuk surga, itu konyolnya orang Kristen, itu ajaran Kristen itu agak konyol itu, kalau Islam lebih realistis, masih mudah-mudahan, timbang-timbang mana mahala, mana dosa, tapi orang Islam itu gak berani masuk surga pasti, masih mudah-mudahan masuk surga, lebih realistis, gak tau Tuhan masukin gue apa-apa, karena Kristen ajarannya agak konyol, pasti masuk surga. Dan dua, hebatnya itu percaya yang ajaran Kristen, ini yang mati gue, dia pun demen, pasti masuk surga kok, makanya gue senang-senang banget, karena masuk surga ngapain lari itu, itu konyolnya orang Kristen, gak sampe hutang, gak sampe puasa, gak sampe apa, percaya Yesus aja, cuma percaya Yesus masuk surga, mati kayu salib dan nilu, itu gak ada siapa yang ciptain hidup pinter, cara itu undangnya. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ngapain saya baca kitab tiap hari juga buat apa, bodoh saya nanti, titik. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat rahasia alif, sepertinya umat sebelah RT16 ini sudah semakin stres, kenapa? Karena perjuangan-perjuangan mereka untuk banyak memurtadkan orang Islam itu selalu mendapat pertentangan yang luar biasa, dan bisa dikatakan apa yang mereka lakukan selama ini, mendapatkan sesuatu kegagalan besar, bahwa umat Islam itu sekarang sudah mulai pada cerdas-cerdas, tidak bisa lagi dibohongi, apalagi diindomisasi, kecuali pakai rudalisasi. Nah, tentang rudalisasi ini perlu kita pikirkan kembali nanti bagaimana cara menanggulanginya. Yang penting, indomisasi dan kristenisasi oleh umat RT16 ini saat ini sudah bisa kita tangkal. Terlihat sekali betapa stresnya mereka itu terlontar dari ucapan mulut-mulut mereka sendiri bahwa, yang pertama Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa orang kristen itu jahat-jahat. Kemudian Deolipa Yumara yang adalah seorang murtad, sekarang dia menjadi kristen, bahkan dia mengatakan jangan membaca biblo setiap hari, bodoh saya nanti ya. Inilah salah satu contoh pendeta yang paling bodoh di Youtube, yaitu Harry Kristanto Jin Ikim ya. Kita simak lagi apa yang mau disampaikan oleh pendeta terbodoh di Youtube ini. Siapa dia? Harry Jin Ikim ya, yang isi otaknya itu hanya segumpal usus babi. Kita dengarkan bersama. Tadi saya sudah jelaskan ya, keluar. Kamu harus keluar dari posisimu. Saya nggak nyuruh kamu jadi kristen ya. Lihat sudut pandang kami bagaimana kami memandang tritunggal itu bagaimana apa. Wah itu klasik lah, sudah ada banyak yang menjelaskannya. Nah sekarang bicara satu plus satu adalah satu. Ini kan kalian ya, kalian mentertawakan. Satu tambah satu sama dengan, kalau kristen kan satu nih. Tapi kalian kan gini, tiga. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Tertawa. Kalau anak TK, anak paut, itu hitung-hitungannya begitu. Satu tambah satu berapa? Dua. Tambah satu lagi berapa anak-anak? Tiga. Ini anak paut. Oke, anak paut. Tapi kalau di atas paut, satu kali satu kali satu. Karena kekuasaan Tuhan itu berkali lipat sama dengan satu. Ini dewasa. Nah sekarang ubah saja caranya. Kok satu? Nah, padahal waktu itu adalah bicara tentang kepribadian. Saya nggak perlu ributkan ini, tetapi yang dewasa adalah ini. Satu kali satu kali satu adalah satu. Sekarang kalau itu juga nggak bisa diterima lagi. Gini loh, kenapa kok muncul konsep satu tambah satu tambah satu adalah tiga. Lepas dari paut atau tidak. Ya, lepaskan ini. Begini cara ngitungnya saat ini. Supaya saudara ngerti. Tuhan kami itu kan tritunggal ya. Tapi kalian kan maksa otakmu yang nggak nangkep. Dan nggak mau nangkep gitu loh. Paling mudah itu di Thessalonica. Ini yang selalu saya pakai. Banyak penjelasan, nggak ada yang salah saudara. Sepanjang pada tetap mengakui Yesus Kristus Tuhan. Sedikit saya potong dulu untuk menjelaskan. Disinilah letak kelucuannya. Berikut ini adalah letak kelucuannya. Dimana pendeta Heri Jin Ikim yang goblok ini menjelaskan tentang matematika Tuhan. Atau Tuhan itu dianalogikakan dengan matematis secara matematis. Ya, memang seperti itu boleh. Bahkan di Islam pun Allah itu bisa dijelaskan secara matematis. Bisa, cuman hanya saja caranya ya. Jadi dia barusan mengatakan bahwa mau dijelaskan bagaimanapun tidak masalah. Yang penting mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi meskipun penjelasan matematisnya itu error, goblok, salah, atau apapun. Itu menurut pendeta-pendeta Heri Ikim dan teman-temannya ini. Ya, itu nggak masalah. Salah boleh gitu. Yang penting Yesus tetap Tuhan. Ini kan ngeyel namanya orang kayak gini. Salah, ngeyel. Ini yang paling lucu. Jadi jangan disekip. Ini akan menjadi hal yang sangat menarik. 1 Thessalonica 5, ayatnya yang ke-23. Kita buka aja supaya saudara nggak nganggap saya ngawur. Nah, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, penjelasan saya ini adalah salah satu, hanya salah satu bagian kecil dari seluruh banyaknya penjelasan yang hebat-hebat. Saya hanya ngambil yang paling sederhana saja. Roh, jiwa, dan tubuh. Kita sepakat dulu bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, gini loh mas. Oke, saya jelasin ya. Manusia saya, Heri, katakanlah ini Heri. Oke, Heri. Heri terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Heri, roh, jiwa, tubuh. Clear? Ini adalah, roh itu adalah suatu pribadi yang pribadi untuk kesadaran akan adanya sang ilahi, yaitu hubungan roh, rohani. Perkara-perkara rohani. Dan ini kekal. Ini adalah rohnya Heri. Clear? Simple ya, saudara? Simple sekali. Jadi, inilah kenapa muncul konsep 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ini loh. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Sama dengan 1. Si jomblo udah mulai bingungnya. Loh. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Jadi, dengan semakin saya itu mendengarkan bagaimana pendeta-pendeta yang menjelaskan tentang esensi Tuhan itu, maka saya semakin tahu bahwa selalu akan saya blow up, saya berikan kepada semua halaya yang ada di Youtube ini. Dan bahkan kalau perlu silahkan viralkan bahwa apa yang disampaikan oleh Diyalupa Yumara itu kalau kebanyakan membaca bibel itu bisa membuat bodoh. Seperti contohnya Heri Jin Kristanto Ikim ini. Ya, kelihatan bodoh sekali. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Uang lebar kemarin masih banyak, tapi untuk apa? Kemudian untuk menjelaskan konsep ketuhanan itu katanya diperlukan firman dan roh gitu ya. Begini loh, penciptaan makhluk itu kan tidak hanya manusia. Contohlah kita berbicara tentang malaikat. Apa malaikat punya tubuh? Apa malaikat punya roh? Apakah malaikat itu bernafas? Malaikat tidak membutuhkan itu semua. Nyatanya malaikat hidup bisa naik turun, naik turun dari surga ke bumi, dari bumi ke surga lagi. Itu malaikat. Lucifer pun demikian. Naik turun ke surga, turun ke bumi, naik lagi ke surga. Lucifer kan diceritakan seperti itu di dalam kitab mereka. Apakah Lucifer butuh tubuh? Apakah Lucifer butuh makan? Apakah Lucifer butuh menghirup udara? Kan tidak. Tapi dia bisa hidup gitu. Kok sepertinya Tuhan Anda ini jauh lebih hebat Lucifer daripada Tuhanmu, Kim? Ya apa, Kim, kalau kayak gitu penjelasannya, Kim? Tuhan, kamu analogikakan seperti rohnya kamu, tubuhnya kamu, jiwanya kamu, mulutnya kamu, begitu. Kalah dong, Kim, sama Lucifer kalau kayak begitu. Lucifer nggak perlu itu semua. Lucifer nggak butuh tubuh, nggak butuh daging. Lucifer itu nggak butuh roh, ya. Kamu pun bahkan tidak tahu bentuknya Lucifer seperti apa, apakah dari roh, apakah dari zat, apakah padat, bentuknya apakah kotak. Kamu juga tidak tahu itu, gitu loh. Kenapa? Kamu jauh, justru jauh lebih bisa menjelaskan tentang bentuk Tuhanmu, konsep Tuhanmu daripada kamu harus menjelaskan si Lucifer. Yang tidak membutuhkan bualan seperti apa yang kamu sampaikan semua itu tadi. Demikian saya Patiwarfillah. Wabila itofiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kalimat lagi. Heri, kamu pendeta ya? Pakai otakmu buat mikir, Her. Jangan diisi dengan segumpal usus babi Her. Kayak begitu akhirnya kamu kalau menjelaskan Tuhan. Hahaha.